Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa yang budiman juga semua jamaah yang hadir disini Pada malam hari ini kita akan ngobrol tentang keutamaan sholat Kenapa Tad? Ya sebelum kita ngobrol jauh kita ngaji aja dulu Pemirsa semua ikutin Anak Ben juga ikut Denny Semua ibu-ibu yang ada disini Mari semua sama-sama ikuti bacaan saya A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 Bil-sabri wa s-salah Bil-sabri wa s-salah Wa innaha Wa innaha La kabiratun illa La kabiratun illa Ala al-kashi'in Ala al-kashi'in Al-lazina Al-lazina Yazunnun Yazunnun An-nahum Mulaku Rabbihim Wa an-nahum Wa an-nahum Ilaihi roji'um Ilaihi roji'um Iya Mintalah tolong Pada Allah Dengan jalan sabar Dan sholat Sesungguhnya Perkara sabar dan sholat itu Perkara berat Kecuali buat orang-orang yang khusus Yang takut Yang khawatir Khusus Takut khawatir dari apa Dia khawatir Gak dapet rizki Allah Khawatir gak dianggap Bersyukur oleh Allah Khawatir nanti gak masuk sorga Khawatir nanti masuk neraka Khawatir gak disayang Allah Khawatir gak diperhatiin Allah Takut diazab sama Allah Nah orang-orang yang punya begitu tuh Biasanya disolat ente Tapi kalau orang yang gak ada perhatian sama Allah Den Ya dia gak ada berasa kerjaan Allah yang ngasih Dagangan Allah yang ngasih Ya usaha Allah yang ngasih Proyek Allah yang ngasih Hidup juga Allah yang ngasih Santai aja deh Mau ada ke gak ada ke jam sholat Mau ada ke gak ada ke perintah sholat Gak ada ke gak ada ke dia punya Dan lolos aja gitu Namun-amun kita termasuk orang-orang yang sedikit Diberi kekhawatiran Ketakutan Kekhusus Siapa itu orang yang khusus Allah kemudian menerangkan di ayat 46 nya Al-ladhina yakni orang yang Ya zununa Mereka tuh senantiasa menyangka Berharap Ya Meminta Menduga Kita nih bakal ketemu sama Allah Dan bakal ditanya Dan insyaallah ya Kimwa dari kita Bakalan kembali Alhamdulillah Ini malam keberapa sih Melupa ya Pengennya sih tiap malam 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 terawai ya Malam terawai Oh bener Banyak makanan Banyak makanan Anak kecil mah kalo belum puasa demen Bener Hari biasa diomelin makan es Betul gak Bener bener Hari biasa diomelin Cones mulu nih Tapi kalo tiap puasa Justru disiapin sama emaknya Oke masih banyak yang akan kita obrolin Jangan kemana-mana tetap di chatting dengan YM Kita lanjut lagi di chatting dengan YM Masih dengan Ustaz Yusuf Ansel Ya Tat Ngomong tentang keutamaan sholat Iya kenapa gitu Waktu itu kan perintah sholat Lebih dari lima kali itu tat Iya Itu gimana 50 50 50 kali Terus tat bisa sampe lima Sebenernya kalo dihitung-hitung Tetap lima puluh sih Ada sholat duha Lapan rokaat Dua belas rokaat Ada sholat malam Sebelas rokaat Dua delapan sama Witirnya tiga Ada sholat publia Bak dia Ada sholat ajat Sholat taubah Jumlah-jumlah Sebenernya Allah gak redo sih Keliatan itu Tetap Tetap jadi umatnya Muhammad Memang sekurang-kurangnya Memang segitu sholat Karena kita gini ya Kita kalo kurang gerak kan banyak penyakit ya Nah Udah standar tuh dari Allah Kita sholat itu sekian-sekian-sekian Jadi ketika kita sholat kurang Emang ada aja bawaan ya Puyeng lah Terus duit kurang lah Eh bener loh Sholat tuh kalo Kalo di ntar-ntarin Duitnya tuh ntar-ntaran Sholat ini dan Perintah paling utama Tau gak kenapa Kenapa Karena satu-satunya perintah Ya Yang Allah tuh Manggil Rasulullah Langsung ngadep Namanya kan amanatnya Luar biasa ya Manggil langsung Iya kan Gak pake messenger Gak pake SMS Gak pake email Gak pake lewat Jibril Dipanggil langsung Dan Jibril pun Tidak tau Mau di perintah apa Jibril tidak paham Sampai kemudian Allah berhadapan dengan Muhammad Makanya Kalo kita gak sholat Waduh Celaka betul kita Dan sholat itu Luar biasa Saya kalo mau apa-apa Sholat Ini ayatnya tadi Al-Baqarah 45 Mau apa-apa Sholat Anak mau bayaran Duit gak ada Sholat aja Insya Allah Suruh pulang Tapi lu gak bayar Lu pulang sana Oke Nah Kita Gak cuman berdua Biar lebih seru lagi Kita akan Dengan Seorang gintang tamu Kanggil dulu Udah gak sabar nih Tapi kita Pengen dengerin suaranya dulu Oh gitu Siap Ini dia Sarul Gunawan Sehat lu Alhamdulillah Judul lagunya apa tadi Duha Duha Iya Nanti kita bikin yang Trawe Judulnya Trawe Belum ada Saya paling sering ketemu Alul ini di Mekah Oh Iya bener Paling sering di seorang Kita malah ketemunya Gak janjian gak berangkat bareng Tad Gak janjian Berangkat Barengan bawa jamaah Bawa jamaah Ini lagu juga ceritanya Ceritanya dari jamaah Jadi ada jamaah Yang dia juga Bikin lagu Terus lagu itu Terciptanya adalah ketika waktu sholat duha disana Dan dia menyampaikan ke saya Di haram Itu saya dengerin itu di hotel di Masjidil Haram Saya merinding Saya harus nyanyi lagu ini Saya bilang gitu Itu gimana Apa yang disampaikan sama dia Lagunya bagus sekali Dan itu harapan semua orang Dan ketika saya menyanyikan lagu ini Dan di beberapa tempat misalnya Belajar untuk lagu ini Jadi malu Karena saya Sholat duha nya masih belang belentong Jadi sebelum keluar rumah Nyanyi lagu duha Wah gue belum sholat duha Selat duha dulu Lagu yang membawa berkah Iya Jadi membawa pengaruh insya Allah Tapi emang itu ya Sholat duha itu yang Seperti saya suka jelaskan ke pemirsaan TV Doanya itu sangat pengaruh Kepada psikologi tawhid saya Jadi doa sholat duha itulah yang mengajarkan saya Bahwa everything is belong to Allah Semua ini lillah Semua ini punya Allah Ini doanya begitu Allahumma inna duha'a Duhauka Wa inna kantora Kantoruka Semua kantor Punya engkau betul itu Nah ini serius Wa inna kampusa Kampusuka Semua kampus punya mu Jadi Sebelum masuk kampus Sholat duha Benar itu Wa inna sekolaha Sekolahuka Wa inna TKA TKB Oke Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Saro Gunawan Jadi jangan kembang mana Tetap di chatting dengan YF Tat Yap Soal yang paling utama itu kan Sholat wajib lima waktu Kalau sholat wajibnya Belentang-belentong Sholat sunahnya malah rajin Gimana tuh tat Gak apa-apa Terusin aja Sambil ngelengkapin sholatnya Gak apa-apa Proses kan Proses Iya Mulai dari yang Buya Hamka dulu ditanya Ada orang Sholat Tapi dia jahat Ada orang baik Tapi dia gak sholat Gimana tuh Buya Jawaban Buya apa Kalau orang jahat Tidak sholat Pertambah-tambah dia jahatnya Kalau orang baik Dia sholat Pertambah-tambah dia baiknya Sebahan Adem kan Tetap bijaksana Iya Kayak orang bilang Wah Kalau belum puasa artis-artis Pada pake jilbab Ya bagus kan Ada sebulan Dipake jilbab Kita doain aja Kita doain aja Ntar setelah selesai Bulan puasa Dia tuh sinjilbab Iya kan Ini jawaban kita Mesti jawaban terbiah Benar Wah lu percuma loh Sholat Kalau cuman maghrib doangan Jangan begitu Alhamdulillah Orang masih bisa sholat maghrib Kita doain dia Coba ya kita Kalau diterima presiden Ya Ya Allah Bangganya kayak apa Gitu kan Dan kalau kita memuji presiden Aduh presiden Cakep banget Pak presiden yang mulia Pak presiden yang dihormati Yang saya hormati Gitu kan Padahal kalau kita di depan Allah Yang kita puji Allah Pertama aja udah Apa coba Allah Allah Subha'Allah Allah Allah Maha besar Lebih besar daripada utang saya Iya benar Benar Itu kalau ada romantisme tawhid gitu ya Saya punya masalah banyak nih Allah Coba deh Kalau punya masalah sholat Enak sholatnya Air mata netes Betul gak Iya Ya emang gitu lah Orang kalau dikasih masalah Itu tanda Allah Tungganganin dia Tapi setelah ada yang Ini temen sih Gue sholat Subuh bangun gue sholat Tapi tetep aja gitu Gue ngerasa gak Gak tenang Masalah tetep aja ada gitu Nah itu kalau kayak gitu Kita jawabnya Mesti gimana setelah Memang mesti dicari sih Penyebabnya Barangkali dia Dia yang disebut sama Rasul Dia sholat tapi bajunya haram Dia sholat tapi tanahnya Tanah orang lain yang diambil sama dia Ya Dia sholat di rumah yang dia bangun Lewat proyek-proyek yang korupsi Saya suka bilang begini Den Andai Allah boleh kita visualkan Dia ada di depan masjid Di pagi hari Ya Allah kemudian nanya sama malaikatnya Itu siapa tuh Ada seorang laki Lewat-lewat masjid Allah Naik motor gitu Itu siapa tuh Malaikatnya bilang Hanya engkau yang tau Ya Allah Itu dia mau ke kantornya Tau gak apa yang dicari sama dia Hanya engkau yang tau Ya Allah Dia mau cari Rizky Kau tau gak Rizky tuh punya siapa Tau ya Rob Punya engkau Kalau gitu Dia tau gak Dia kenal gak sama aku Dia kenal gak sama aku Malaikat bilang Kayaknya sih enggak Kalau kenal kan mampir Kalau kenal kan mampir Kita izin Apa segala macem Gara-gara kita kenal Si fulan yang kayak di kampung kita Kita dateng ke dia kan Tapi gara-gara kita gak kenal sama Allah Kita gak dateng ke Allah Nah sholat itu Kalau gak kenal sama Allah Emang Hampah Keutamaan sholat Nah sekarang Kita punya tamu lagi Kalau kita ada tamu Sama ustad Tamu ini pinter banget Pasangan dokter Jadi dari beliau nanti kita akan mendengar Tentang gerakan sholat Dan manfaat-manfaatnya Oke Ibu pengen tau Urat AP aja yang tertarik Pas kita ruku Manfaatnya AP Ntar kita tanya bu ya Urat miskin Wah itu sih Mudah-mudahan kita diri aja tertarik tuh Amin Kita sambut ini dia Dokter Sakirana Dan Umi Mimi Dokter-dokter Dokter baru selesai S3 nya Dan saya menghadiri Waktu ujian terbukanya Alhamdulillah saya menghadiri Sehat ya dok ya Alhamdulillah Ustadz Oh ini suami istri dokter Tadz Dokter Jadi ngapa-ngapain berobat bisa sendiri Sendiri aja dia Kalau lahiran Ini ada cerita menarik nih Boleh cerita Oh boleh dengan senang hati Jadi alhamdulillah Kami ditargirkan untuk Berpasangan Subhan Subhan Irit Kami punya tiga anak Anak tiga Semua lahir Kami sendiri yang berdua di kamar untuk melahirkan Kerjasama Iya Bu Dikin sendiri Lahirin sendiri Paket hemat bu Luar biasa Tukang cukur aja bu Nyukur gak sendiri Gak pernah bu Saya lihat tukang cukur sendiri Ini sendiri Luar biasa Jadi jadi Angkat Dorong 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 Saya waktu anak pertama tuh Anak pertama Masih koas Masih koas Koas Belum lulus dokter Ya Supaya saya tidak grogi Saya tulis tuh Ketika istri udah kesakitan Saya harus ngapain Satu Kira-kira nomor satu apa mas Mengucap Keden Salah Bismillah Apa Rebus air Rebus air Rebus air Untuk memandikan bayi Oh Air siap terus apa coba Angkat air Salah Air udah matang ya Air udah siap Siapkan popok Siapkan gurita Untuk naruh anak Tercata Hebat Setelah oke semua Siapan alat-alat Terus pimpin istri Untuk mengejan Tapi sebelumnya Bagi tugas Saya bilang Istri Umi Umi tugasnya Menahan sakit Saya tugasnya Nampani anak ini Ngejan Anak lahir Baru dia Asik ria Dengan perdaraannya Saya menunggu Waktu placenta Lepas Ada terasa Mules-mules gitu Kemudian Saya baru Manggil Ini Tolong placentanya Lepas Tolong Ditampani Luar biasa Itu anaknya Lagi Masih Perlu dibersihin Iya Gak dimanin bu Dikasih anduk Suruh mandi sendiri Anaknya bawa anduk Ini kamar-kamar Luar biasa Sampai tiga Anak tiga Tiga anak Dan tiga-tiganya Anak beliau Sekarang Ngapal Quran Ngapal Quran Jadi akan menjadi Dokter-dokter Yang menghafal Quran Tepuk tangan Buat dokter-dokter Sayyirah Kita lagi bicara Sholat ya Tentang gerakan sholat Saya ma'alul Mau belajar banyak Jadi dari dokter Gimana gerakan sholat Supaya kita gerakan sholat Enak Kadang-kadang orang kan Kalau sholat Kayak kita-kita ini kan Allah Betul itu Kalau kita umroh Ada orang Saya pernah lihat Orang mana ya Mesir Lagi sholat begini Dia buka Dia bawa handphone Terus dibalas SMS SMS Katongin lagi Terusin lagi Iya bener Bener Serius ya Jadi tidak Oke Kita tahan dulu Masih banyak Cerita-cerita unik Tentang gerakan sholat Dan manfaat-manfaatnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di chatting Dengan YM Hari ini kita masih Belajar tentang Gerakan sholat Kita memang harus tahu Gerakan sholat yang benar Seperti apa Supaya kita tuh Lebih memaknai Lebih menjiwai Tentang sholat itu sendiri Ustaz Silakan Jelasin Terima kasih Gerakan sholat Gerakan sholat memang Secara fikir Itu bermacam-macam Kita tahu itu Jangankan di seluruh dunia Di Indonesia pun Mungkin Beda-beda Beda-beda Nah Yang akan kami Terangkan Tentu Sesuai bidang saya Ustaz Bidang medis Jadi Yang secara medis Kami telah mempelajari Yang umum lah Gerakan umum sholat di Indonesia Baik Langsung aja Cuman maaf Kalau mau belajar Mesti pakai alat peraga Oh Ada yang merangkik Model Model Nah ini udah ada modelnya Tapi gak dipotong kan Oke Saya Oke Makasih Kita tahu semua Bahwa Gerakan sholat itu Dimulai dengan Takbiratul Ihram Coba Mas Dini takbir Allah Stop Stopnya disini ya Stop Setengah jam Ketika kita melakukan takbir Ini disini ada urat Namanya otot bisep Otot bisep Oke Terus disini ada urat Namanya otot pektoral Dada Saat ini di fix Ya Saat ini di fix Ini otot dada Kemudian ini otot Lengan-lengan Saat ini Rongga dada Melebar Pasti Kalau rongga melebar Tekanan dalam rongga Kecil apa besar 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 Salah Udara Salah Oh salah Jangan gede Gue salah Hukum boiler Kalau ruangan makin lebar Tekanannya makin Kecil Itu Hukum boiler Fisika Kalau tekanan makin kecil Otomatis udara Masuk Itu sudah otomatis Persoalannya adalah Uniknya disini Tekanan kecil Udara masuk Tetapi kita disuruh Mengucap takbir Allah Allah Itu bareng Padahal untuk mengucap takbir Untuk mengucap suatu bunyi Kita mesti mengeluarkan udara Atau masukkan udara Mengeluarkan Mengeluarkan Terus siapa yang bertugas itu Itulah yang namanya Sekat rongga badan Loh dari sini ngeliatnya nih Terima Oh iya maaf Bisa ikut ngeliat Apa biar keliatan semua saya muter-muter Jadi kita ini Kita ini punya Sekat rongga badan Oke Yang membatasi Antara rongga Dada Dimana isinya Paru-paru Kanan-kiri Dan jantung di tengah Dengan rongga perut Dimana isinya Leber Limpa Lambung Usus Kinca Sekat rongga badan Itulah yang bergerak Naik-turun Untuk memainkan Peran fungsi Pernapasan Selain Tulang-tulang dada Jadi saya boleh bilang Baru kita takbir saja Allahu Akbar Itu udah mengolahragakan Rongga jalan Bayangin kalau trawe ya Berapa rokat kan Baru takbir saja Baru takbir Coba terusin Bu Akbar Bu Akbar Nah ayo sekarang Kita mesti tahu nih Mau ditaruh dimana ini tangan Iya Posisi sih beda-beda ya Yang pasti gak disini kan Apalagi gini Kayak ini PNS pulang kerja Jangan nyebut nama PNS Dalam banyak keterangan Ditaruhnya di dada Dada artinya apa? Maaf Mas Jenny ya Di atas perut ya? Iya Kalau kita raba Mulai dari leher turun Ini kan keras nih Begitu udah empuk Ini udah bukan dada Ulu ati? Nah ini udah ulu ati Udah bukan dada Sembuknya udah disini Oh jadi disini ya? Jadi mesti atas Ini masih Masih Kaitannya dengan fiksasi Dan rongga dada tadi Karena kalau begini Gak ada fiksasi Ya overview ya Biar kita pemirsa Makin paham bahwa Tidak ada yang mengetahui Badan kita Kecuali yang menciptakan kita Dan sudah ada aturan mainnya Ya Bergerakan standar Seperti apa Lewat sholat Salah satu di antara Tanpa kita sadari ya Tanpa kita sadari Ruko Kita masuk ke ruko Coba Allah Nah kalau ini rukunya Mesti harus ngadep ustaz sana Mas Deni Saya rela kok di inian Maaf Pak Tad Oke oke Kalau maaf Mas Alul Boleh tak ruko Oh boleh Boleh Mari kita bandingan ini Para pemirsa di studio Cakepan mana ini rukunya Cakepan mana Halo Cakepan mana Halo Terima kasih Dianggap lulus ya Ini belum lulus Belum lulus Yang lulus gimana loh Ya Sesuai hadis nabi Ketika nabi ruko Nabi meluruskan Punggung Punggungnya Sehingga Membengkok badan saya kali itu Jangan protes dulu Sehingga Ketika ditaruh air Mana air ya Ketika ditaruh air Nggak tumpah Artinya Nggak apa-apa udah Artinya Kurang lurus Dan Kita mesti Meluruskan Tapi maaf Kepalanya harus turun Setiap saya sholat Ustaz datang Ntar lihat Kurang lurus Terus Terus Sekarang apa bedanya Lurus Amat nggak lurus Jadi ketika kita sholat Coba ruko lagi Kita lihat ini Nah ini udah lurus Ini udah lurus sekarang ya Alhamdulillah Ini menyangga tangan Oke Kemudian ini Bunda ini Seakan-akan kan Kedorong Peregangan Peregangan lagi Karena kita itu tegang Sebetulnya Makanya taruh aja Taruh aja Taruh Taruh aja Lepas aja Lepas Nah ini meregang Apalagi Kalau rupanya diperlama Dengan Tumak Nina Terima kasih Nah Apa fungsinya peregangan Saya kira kita kenal semua Yang namanya Tulang belakang itu Kan ada ruas-ruas Ruas-ruas Apa? Ini sebutnya apa? Ruas tulang belakang Ruas tulang belakang Boleh? Boleh? Gini bantu Ini ruas nih Kayak anak kecil nih Tung, cat, ripi Tulang, bawang Di antara ruas nih Ini ada sarap Ini sarap Ini tolang muda disebut kali ya? Ya Ada pantalannya Ada pantalannya Ada sarap Ini sarap ini Kalau seumur-umur Tidak diregangan Pastilah kejepit Oh Yang disebut Sarap penjepit Itu Seperti ini Terutama ibu-ibu Ibu-ibu Saya betul-betul Ibu-ibu Kenapa? Beliau punya proses Yang namanya Menopause Dimana dengan proses itu Secara otomatis Kalsium di tulang-tulangnya itu Berkurang Berkurang Makin hari kan Maaf ya Makin keropos Makanya ibu-ibu Kalau diukur tinggi badannya Maaf Makin tua Makin Tinggal bingkuk Ya kan? Udah bongkuk Jalannya begini lagi Makin sering sholat Berarti otomatis Makin sehat Harusnya Mari kita proklamirkan Bahwa ruko Adalah anti bungo Kita buktikan ya Kayaknya ibu-ibu Boleh ibu? Enggak bang Berdiri aja Berdiri jajak Biar tahu Boleh itu Ntar kanan kirinya Ngeliat tuh Bener apa belum? Bo ya Umi yang lihat Ayo Ayo Umi Udah lurus Udah lurus Udah lurus Ini sudah lumayan lurus Ya saya udah lurus Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Sudah Ya Alhamdulillah Ibu-ibu udah belum tuh Masih banyak ya Ibu-ibu mesti saling lihat itu Ini-ini lurus nih Ini sederhana Ya Coba Sekali lagi ya Kita liat perakanya Yuk ruko mas Kalau ini meregang Dan diperlama Diperlama ya Ini kira-kira Yang bagian tengah Makin Mengembung Apa makin Kebawah 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 Nanti kalau pandangannya Ngeliat sujud Bakalan lurus Nah Kan ini kebawah Coba kalau ini kebawah Terus bangkit Gak bakalan Bungkuk kan Iya bener Udah begini Udah dikebawahkan Kan makin lama Makinin Jadi kalau bangun Kan gak mungkin Kayak gini kok Namanya bungkuk Kalau bungkuk Kan mesti begini Sekarang Yang Jempolnya dekat muka itu kanan Diubah menjadi kiri Yang kiri diubah menjadi kanan Kita mulai ya Putang dulu Yuk Tepuk Terus dirubah Gimana rasanya Enggak enak Lidahnya gak bohong kan Enggak enak Ulangi lagi Ulangi lagi Tepuk kan Dirubah Balikin Enggak enak Enggak enak Sekarang Dirubah kepada yang tadi Menjadi yang biasanya Enak Tidak ada yang salah Tidak ada yang benar Mana yang kanan Mau yang kiri Tidak ada salah Tidak ada benar Yang ada adalah Itulah kalau kita Membiasakan sesuatu Kemudian dirubah Itu betapa sulitnya Tubuh kita juga Kita tadi rukuk Yang udah biasa terlalu melengkung Disuruh lurus susah Yang sudah lurus Itu gak mungkin dia akan melengkung Karena kebiasanya sudah begitu Nah mari Dengan ajaran syariat Islam Yang luar biasa manfaatnya ini Kita betulkan gerakan-gerakan sholat kita Supaya dapat tuh manfaat Iya Ustadz kita ini sudah menulis buku Den Ini judulnya Mu'jizat Gerakan sholat Ini dia bukunya Mu'jizat gerakan sholat Di dalamnya ada Gerakan-gerakan sholat Lengkap semuanya Lengkap semuanya Lengkap semuanya Insya Allah Ini karena bawanya satu Hanya buat Yusuf Mansur saja Maaf ya Saya minta potokopian Potokopian Oke kalau tadi kan ruku udah Kalau sujud gimana Baik Kita beragakan sujud Meskipun sekali lagi Disini sudah saya tulis Hampir semua Step-step gerakan sholat Iya Tapi Hari ini Kali ini kita praktikan sujud Oke Takbir Takbir juga kan Allah Akbar Kita lihat sujudnya Mas ini Maaf peminat Apa-apa rumah saya Rumah saya Tenang-tenang Tenang-tenang Perlu bantu Nggak usah Ayo deh Terus deh Kalian ya Allahu Akbar Sebentar Kayaknya dikubur Ini betul Ibu bapak Kalau sholat Mesti ada sutroh Ada penghalang Supaya orang Bisa lewat di depannya Siap Nah ini betul Lihat perhatikan Patikan Allah Abu Akbar Abu Akbar Lutut dulu Apa tangan dulu Tidak usah ribut Yang penting Tujuh anggota Nempel ke Lantai Yakni dahi Dua tapak tangan Dua lutut Dua ujung kaki Mau lutut duluan ke Mau lutut dulu boleh Tangan dulu boleh Yang penting Jangan kepala dulu Lancap duduk Oke Nah itu ya Jadi tujuh-tujuhnya harus Nempel Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Yes Pinter Dengan begitu Masih ada Masih ada Den Kirakan ya Kita lihat Kita lihat Maaf Kita lihat Jadi ini Ini juga penting Nanti kalau Mas Denny sudah Rukuknya sudah Lurus Ini pun akan Ikut lurus Oke Semuanya Nanti juga Begitu Kemudian Ini sudah betul Jadi pantat Mesti diangkat Hati-hati Denny Pas muka itu Jadi jangan sampai Pantat Taruh Maksudnya pantat Taruh itu gimana Taruh ke kaki Biasanya karena terlalu pendek Tempat sujudnya Sehingga Tidak bisa Ngangkat Ini Oke Kalau Ditaruh Namanya Ndekem Ya Kayak posisi Maaf Binatang ya Ya Seperti posisi Binatang Jadi harus begini Ini sudah betul Ini apa Sikunya diangkat Ya Bahunya juga Diangkat Terus Ada hadis yang menerangkan Ininya dirapat Ya Tapi Lututnya tidak Nah Ini Secara medis Secara medis Semua Tekuan ini Ada manfaatnya Semua tekuan yang pas Sudut-sudutnya Simetris sekali Simetris sekali Coba bangkit sekarang Allah Oh bangkit Allah Oh duduk Duduk ya Duduk diantara dua sudut Dia bangkit dari kubur Lah Kita tahu ya Tulang belakang tadi Waktu kita rukuk Itu yang kepengaruhkan baru Mulai dari Di paling bawah Binggul Sampai ke Undak Undak Leher belum Ustaz Lah saat kita sujud inilah Leher udah mulai main Karena Tumbuhannya ada di Jidat Dahir Jidat Sehingga seluruh tulang belakang itu Dimainkan Yang tadi Keterangan waktu rukuk tadi Dimainkan saat sujud Terus yang paling 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 Utama untuk sujud Adalah Depit darah Yang masuk ke otak Karena sujud Coba Sujud adalah Satu-satunya Posisi normal Dimana Otak lebih Rendah dari jantung Tidak ada posisi lain Selain ini Ini satu-satunya 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 gerakan Satu-satunya gerakan Sujud Dibikin oleh Allah Dibikin oleh Allah Oksigen Bangkit Bangkit Aliran darah di otak Begitu Ver Derahnya Dan kita tahu Elastisitas pembuluh darah itu Menjadi begitu terlatihnya Kompa terus Makanya Sujud bisa menjadi gerakan Anti stroke Makanya yang sering begini Kan maaf Kambing Sapi Gak ada cerita Sapi stroke Benar-benar Benar bu Gak paham Maksudnya Kambing kan sering Oh makan Makan Kambing sapi kan gini Makanya gak ada sejarahnya Sapi sama kambing Kena stroke Iya 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 Makan maksudnya ya Makan Oh iya gak paham tadi Tell me Itu mas Reddy Bagus Kalau ada Kayaknya set Ustadz kayaknya harus saya undang ini Ke acara wisata Tatian TV yang pagi hari Setuju gak ibu-ibu? Setuju Ya jam 5 sampai saat 6 Berseri terus gitu ya Sampai selesai itu gerakan shalat Bisa Ustadz Insya Allah Oke alhamdulillah Tergantung manajer Yang penting gak ada tarif ya kan Nah sekarang kita akan buka pertanyaan nih Buat yang ada di jamah Di studio Silahkan Silahkan Mangga ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haja Endang Dari Citra Raya Tangerang Cikupah ya Iya Cikupah Pertanyaannya Ustadz Bagaimana caranya Supaya Shalat kita bisa khusus Ustadz Kadang kalau Shalat itu Pikiran kita Sering kemana-mana gitu Iya benar Mohon penjelasannya Ustadz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz gimana tuh Ustadz dulu Udah dokter aja mumpung ada dokter Merujuk kepada definisi Al-Iman Liseikh Abdul Majid Az-Zindani Dokter Masya Allah Bahwa Al-Imanu tasdiku bil kalbi Wat takriru bil lisan Wal amalu bil jawarih atau bil arkan Jadi harus mencakup Semua Lisan dan anggota Badat Saya punya konsep Kalau Khusus hanya dimakmai hati Nanti ucapannya asal-asalan Harus dimaknai Ya hati Ya ucapan artinya Bacaan shalat Kita mesti paham maknanya Kemudian gerakan Gerakannya betul Gerakannya betul Kita juga tahu manfaatnya Itu akan menjadi Khususnya Ya bener Ya betul Itu istanahat Pemanina pada saat kita ruku Pada saat kita sujud Tarikan nafas Jadi mungkin Kunci pertama apa Paham ya Paham Paham Mudah-mudahan nih kita ditaktirkan Allah bisa memahami gerakan shalat Karena shalat ini melebihi kita dipanggil sama istana Kita kalau dipanggil sama gubernur Sudah kayaknya lompat-lompat Pakai-pakaian terbaik Betul kan Tapi gila dipanggil sama Allah Dah terbolong Mau kena tujuh minggu gak dicuci Warna jingga Warnanya jingga Puning telur asin Padahal aslinya putih Aslinya putih Sudah tujuh tahun rupanya gak dicuci-cuci Bener loh Kita kalau sama Allah tuh suka gak adil Padahal Allah yang memberikan segala-galanya buat kita Subhanallah Dokter Masih ada waktu ini Oh udah terakhir Ini Segmen kelima Kayaknya masih pengen terus ini Makanya Kita geser aja acara setelah ini Atau jam lagi Gimana Terima kasih gak terasa tat Akhirnya kita sudah harus selesai Saya juga tadi sempat nanya sama tim kreatif Ini udah segmen lima Iya makanya gak sadar gitu Itu tandanya kita sangat enjoy dengan teman malam hari ini Menikmati Menikmati Ramadan juga Selamat pemirsa menunaikan ibadah Bulan puasa ya Jadikan bulan puasa ini Bulan puasa yang terakhir Supaya kita bener-bener serius Untuk kemudian Memaksimalkan seluruh ibadah puasa Jangan sampai bolong Terawainya Solat berjamaannya Tadarus Qurannya Semuanya kita lengkapin di bulan puasa ini Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 malam Juga ada siaran langsung Juga ada siaran langsung public akbar setiap Malam Minggu malam Malam Minggu malam Senin Jumat jam 9 sampai jam 11 malam Kita bisa jalankan ibadah semuanya dengan penuh keikhlasan dan takwaan Amin Kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam